Mengenai beberapa aspek tumbuhan tanaman cabai di beberapa lokasi, entah itu di daerah dataran tinggi atau daerah dataran rendah, pasti dapat tumbuh. Namun hasil ketika panen juga berbeda loh. Mungkin informasi ini bisa menambah wawasan buat kalian kenapa perbedaan hasil panen itu terjadi. Dari itu yuk kita eksekusi. Halo, Assalamualaikum. Saya Jenjen dari Agro Tani. Inilah beberapa hasil panen cabai di dataran tinggi dan dataran rendah. Kebanyakan tanaman cabai banyak sekali ditanam di daerah Tegalan atau yang sering kita sebut dengan tadah hujan. Namun secara umum tanaman cabai baik juga ditanam di iklim yang bervarian, seperti curah hujan dan suhu serta kecerahan cahaya matahari yang cukup. Tanaman cabai sebenarnya bisa tumbuh di seluruh daerah Indonesia. Namun ketika kita tanam, tentu hasilnya juga berbeda. Nah, karena perbedaan jumlah pendapatan panen, maka video ini dibuat berdasarkan tinggi rendahnya suatu daerah di Indonesia. Daerah yang cocok dengan tanaman cabai tentu aja di kisaran ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut. Nah, jika kamu menanam di dataran tinggi, produksi cabai akan tetap sama, namun masa petiknya akan berbeda, lebih lambat. Nah, demikian pula dengan proses pembunganannya. Di daerah suhu yang rendah ini, talaman cabai akan menghasilkan buah yang partenokarpi, buah tanpa biji atau berbiji sedikit. Jadi, kalau udah partenokarpi ini, bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan. Keuntungan karena gak ada biji atau bijinya hanya sedikit, maka nilai ekonomis akan naik alasannya menguntungkan sekali untuk konsumen kita. Tetapi, jika kalian panen, maka ketika timbangan atau bobotnya akan menyusut. Nah, yang bikin ruginya lagi, karena bijinya sedikit, maka kalian akan susah juga untuk membuat bibitnya. Cabai Rawit Menurut pakar dari Perancis, cabai besar disarankan ditanam di suhu rata-rata 16 sampai 29 Celsius, dengan ketinggian 400 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dan untuk cabai rawit, sangat baik ditanam di daerah bersuhu 26 Celsius. Sama halnya dengan pendapat dari hasil penelitian oleh pakar dari Inggris dan Nigeria, menunjukkan bahwa penanaman cabai rawit di dataran rendah adalah yang paling menguntungkan. Ya, mungkin saya tidak begitu banyak berkomentar untuk pemenanaman di dataran rendah. Namun, jika kalian ingin menanam di polybag atau di pekarangan rumah sebagai konsumsi sendiri, mending tanam aja deh. Karena seperti yang sudah disinggung tadi, cabai tetap bisa terhidup dan menyesuaikan lingkungannya. Sebetulnya, untuk membuat peta pertanian cabai rawit atau jenis cabai lainnya, membutuhkan data dan beberapa sumber lainnya. Mungkin di video berikutnya, saya akan bahas. Selama ini dalam berubur di daya tanaman cabai, saya rasa para petani yang fokus di tanaman ini, gak ada kapoknya. Artinya, menguntungkan atau tidaknya itu tetap saja ditanam. Hal ini karena adanya naik turun harga ketika hendaknya menjual ke pasaran. Yang perlu diperhatikan penanaman yang tersusun jadwalnya. Bisa membidik pasar yang luas. Jadi, buat kalian yang sekarang menanam cabai, jangan lupa untuk susun jadwal pemasarannya ya. Mudah-mudahan cukup jelas dan sampai ketemu di video berikutnya. Buat yang ingin request di video berikutnya, silakan di kolom komentar ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Agro Tani.